Ketua DMI, Ketua FI, yang saya hormati Al-Mukarum, Kasupuhan, Pak Kiai, Pak Ustadz, yang hadirkan serutan ini, yang saya muliakan Terlupa kepada Pak Kades, yang nampak hati kesini, yang saya hormati Hadirin, yang berbahagia Pertama, mainlah kita menjatuhkan puji serta syukurkan Allah yang maha kabur yang dengan izin serta hidayahnya Di pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk sama-sama mengikuti kegiatan silat rahmi Yang dibungkus dengan kalimat yaitu halal bihalal Salawat setelah salam, semoga berkira dan dilimpakan kepada Pak Ginda Rasulullah Muhammad S.A.W Bapak-Ibu Han Berbahagia, terima kasih kepada Panitia Penyelenggara Khususnya saya selaku Kepala Kawak Kecamatan Cisaat hari ini Ada kesempatan bisa hadir di tempat ini Bisa silat rahmi dengan Bapak-Bapak beserta Ibu Karena perlu saya sampaikan Saya di Cisaat tugas baru menginjak 5 bulan Saya mutasi dari Kawa Kecamatan Cicuruk Kawa Cisaat ini adalah Kawa yang ke-12 Jadi saya sudah 12 menjadi Kepala KUAH Sisa usia Pak Cumaat saya tinggal 4 tahun lagi Jadi Cuma 1 kali lagi mutasi dan terakhir selesai Bukas saya Gila-gila seperti itu Maka dalam tersebut saya sangat bahagia dan sangat senang tentunya Karena hari ini bisa silatur rahmi dengan Bapak-Bapak, dengan Ibu-Ibu Terutama dengan Pak Bapak Bosek, Pak Cama dan Ramil Karena secara pribadi saya juga tidak bisa mengunjungi kepada Pak Bapak Bosek Terutama kepada Al-Mukarun Pak Giai Ternyata dengan ada kesempatan di hari ini Ini adalah sesuatu yang sangat mengguntungkan menurutnya bagi saya Maka pada kesempatan ini pula Saya secara pribadi dan secara kedinasan tentunya Banyak kekurangan, kehilapan Dengan pengharapan pula Dari semua yang ada di sini Bisa memaafkan kepada saya secara pribadi dan secara kedinasan Dan insya Allah kalaupun memang ternyata ada kehilapan, kealpaan Yang pernah dibuat oleh Bapak Bosek, Ibu di belakang saya Hari ini pula dengan hati yang sangat lurus Hati yang sangat ikhlas Saya memaafkan Bapak Bosek, Ibu yang kesempatan ini Dan tak kalah beti juga Pada kesempatan muria ini Ingin saya juga menyampaikan Kawaji saat itu Akan mengadakan kegiatan bimbingan manusia haji Mungkin ada sahabat keluarga Yang ada di sini Kami akan mengadakan bimbingan manusia haji itu Tiga kecamatan, Pak Ciamat Tapi yang ditunjuk adalah Kawaji saat sebagai ketua penitian Meliputi Di saat selaku tuan rumah Dengan jumlah peserta yang akan beratah tahun sekarang itu Jumlahnya adalah 111 orang Khusus warga orang di saat Sebetulnya yang terdaftar itu adalah 124 orang Tapi ternyata 13 orang Tidak bisa mendonasi Akhirnya dipakai porsinya sama yang lain Untuk kandudang pit Yang berangkat itu ada 21 orang Dan dari gunung guru Yang berangkat itu adalah 17 orang Jadi jumlahnya Akan mengadakan bimbingan manusia haji di kawaji saat Akan dimulai pada hari Sabtu besok Tempatnya di gedung seribu Dengan jumlah 156 orang Ini mohon kepada Bapak keluarga Kalau ada yang berangkat tahun sekarang Ya dengan harapan bisa mengikuti kegiatan manusia haji di KUA Perbedaannya Bapak terutama kepada tokoh Pak Kiai Tentu saya sampaikan Kalau manasik haji di KUA itu Zero rupiah Itu mayar serupiah rupiah Tetapi langkungnya dipasih handahan Itu di KUA Tapi kalau di KPIH Calon jamaah haji mayar 7 juta setengah Jadi beda Di KPIH memayar 7 juta setengah Di KUA itu mayar Materinya tinggal nanti diuji Silahkan di KPIH Nanti lebihnya apa Di KUA juga Seperti apa Karena KUA ini Melaksanakan bimbingan manusia haji Ini sudah langsung berintah dari atasan Ini mohon kepada Bapak-Bapak Kalau ada keluarga Tolong supaya bisa mengikuti kegiatan bimbingan manusia haji Yang paling terakhir sekali Bapak-Bapak dan Ibu Dengan selesainya bulan Ramadan ini Baginda Rasulullah Itu menangis ketika akan berpisah dengan bulan Ramadan Kenapa baginda Rasulullah menangis ketika akan berpisah dengan bulan Ramadan Karena bulan Ramadan Bulan yang dimuliakan oleh Allah Bulan yang dilebihkan oleh Allah Karena di dalamnya bulan Ramadan Itu bulan yang penuh dengan Rokmah Bulan yang penuh dengan Makhfiro Di dalamnya juga Di bulan Ramadan ada Sudah luar biasa Kelebihan bulan Ramadan Di bulan Ramadan Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih